Tuhan adalah Raja dan Tuhan atas segala sesuatu Jadi temanya Kristus, Yesus Raja dan Tuhan atas segala yang hidup dan yang mati Yang terlihat dan yang tak terlihat Nah saya tambahkan disini ya Yang terlihat dan tak terlihat Dan ayat-ayatnya saya kasihkan semuanya Nah kita akan belajar bersama-sama dalam kolose pasal 1 Yesaya 47 Dan saya membaca dari kitab wahyu dulu Pasal yang ke-19 Ayat 1 dan seterusnya saya bacakan ya Perhatikan baik-baik Nyanyian atas jatuhnya baru Kemudian Kemudian itu ya Kemudian daripada itu aku mendengar Seperti suara yang nyarin dari himpunan besar orang banyak Di surga Jadi orang banyak di surga Penghuni surga Jadi surga itu sudah ada orangnya Sudah Surga yang dunia roh itu Tetapi surga yang nanti bumi dan surga menjadi satu Nah itu belum Karena belum ada pengakiman Nah sudah disini banyak orang yang tidak mengenal tentang keberadaan surga itu Yang kekal dunia roh itu sudah ada dari sejak kekal selama-lamanya Dan orang-orang yang meninggal Orang-orang beriman semua itu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus Bapak kita Dan nanti akan bersatu dikumpulkan dan dibangkitkan tubuhnya Di alam dunia yang baru Langit dan bumi yang baru Dan disitulah Bumi yang kita pijat ini dan sejak semesta ini itu akan diciptakan baru Termasuk tubuh kita Diciptakan baru Dan kemudian kita menempat tubuh kemuliaan itulah Dan kita berada di surga Nah ini belum terjadi Kita harus tahu ini Ini belum terjadi Tapi roh-roh orang-orang yang mati itu di dalam Tuhan Itu sudah bersama Tuhan di surga Nah ini surga keberadaan bersama dengan Allah Dan kemudian surga yang pertemuan antara orang-orang yang sudah diair barukan itu Dan diampuni dosanya Dan sudah dihakimi dan dimenangkan oleh Kristus dan dibela oleh Kristus Nah orang-orang ini kemudian diberi tubuh yang baru Kemah yang baru Istilah dari Paulus Yang tidak bisa Jatuh dalam dosa dan tidak mungkin berbuat dosa Ini tubuh kemuliaan Nah barulah Tuhan Yesus datang Urutannya seperti itu Dan mengangkat kita dan Tuhan Yesus datang Kita bertemu di udara Paulusia Jadi kita tidak terpatas dengan ruang dan waktu Bagaimana hidup itu? Tidak tahu saya Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Dan tidak ada yang membatasi kita Dan kita hidup dalam kekekalan Dalam kekekalan itu tidak ada hari Jumat Sabtu Pak dikekalan itu kita bisa ada hari Kia-kia enggak? Tahu kia-kia ya? Jalan-jalan Ke trans studio gitu kan? Enggak ada Di sana itu saudara gak perlu cari penghiburan Karena Kristus lah penghiburan Waduh bosan pak Nah kamu masuk neraka Kalau kamu bosan di dunia ini Mencerita tentang Kristus bagaimana Yesus Berarti kamu sudah dapat Satu rekomendasi masuk neraka Orang-orang yang tidak mau mengenal Kristus dalam hidupnya Itu sudah jalurnya bebo Lain angkotnya adalah Lainnya itu N Neraka Termasuk anak kita semua Kalau dia gak suka hal-hal yang rohani Surah itu sudah menunjukkan arah hatinya kemana Dan kita harus hati-hati Karena raja itu tidak mau disembah Kecuali dirinya sendiri Dan tidak ada orang lain boleh disembah Dan tidak ada orang menarik Daripada raja itu sendiri Dan itu nanti kita pelajari bersama-sama Ya Perhatikan baik Jadi ada suara yang nyaring Dari kimpunan besar orang banyak di surga Katanya Apa yang dikatakan Haleluya Pujilah Allah Itu artinya haleluya Berseru Memuji nawa Tuhan Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan Adalah babat Allah kita Sebab benar dan adil segala penghakimannya Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu Siapa? Lucifer Yang merusakkan bumi dengan percabulanya Sesudah Kemarin kita melihat ada selebritis-selebran kawin Dan apa yang dipamerkan? Ciuman Dimanamu Pemestrakan dimanamu Yang dulunya Tidak pernah ada hal seperti ini Dan dilarang Dipertontonkan Sekarang surah semua dibuka Dan percabulan itu menguasai jaket semesta Pornografi semua surah itu menguasai semuanya Saya buka WA Keluar Alat-alat seksual Keluar semua Ini apa-apaan ini Jadi mereka membayar Waktu mereka membayar itu Setiap kali kita buka dan mereka masuk Itu Perusahaan itu membayar Dan kalau satu orang itu satu rupiah Satu miliar orang satu miliar Sekali buka Dua puluh kali Dua puluh miliar Sejakat Sejakat dunia ini Betapa kayanya Grup-grup seperti Yang punya web itu semuanya Orang-orang Yahudi semua Luar biasa WA itu juga semua dikuasai mereka semua Dan kita gak tahu Uang kita disedot terus WA terus kan Kirim gambar Kirim Sedot terus aja Dan kita merasa bangga WA-in orang Maksudnya kita gak sadar Dan dikatakan jelas ini Dan itulah Sesuatu yang sangat mengerikan Dan Ia orang telah membalaskan Barak hamba-hambanya Atas pelacur itu Jadi Iblis dan kerajaan kegelapannya Dan raja gelapnya Iblis Lucifernya sebut Raja gelap Bukan Raja terang Itu akan dihancurkan Oleh siapa? Raja dari sebelum raja Dan untuk kedua kalinya Mereka berkata Haleluya Nah Seruan pertama Yesus pertama Menghakimi Seruan kedua Haleluya Yang asapnya naik Sampai selama-lamanya Dan itulah keadilan Allah Iblis dan semua orang berdosa Malaikat-malaikat Dan roh ojat semua itu Dihakimi selama-lamanya Oleh Sang pencipta Penebus Dan raja Kasih ke raja Yang dihina oleh mereka Dan itu akhirnya Diempaskan mereka semua Selama-lamanya Haleluya Nah Ada orang bertanya pada saya Bapak kau senang orang masuk neraka Bukan saya senang Tuhan senang Sebenarnya orang masuk neraka Kita harus bersyukur loh Dan termasuk disitu mungkin keluarga mu juga Yang belum percaya Tuhan Yesus Betul kan? Karena ini nyanyi-nyanyi Kujian orang-orang percaya ini Haleluya Kalian dibinasakan Tuhan Dan kita bersuka cita memuji Tuhan Adil dan besar Dan itu tadi pujian di depan tadi Adil Segala penghakimannya Memuji kita Luar biasa kau Tuhan Orang yang layak untuk dibinasakan Haleluya Kita pernah merasakan pujian seperti itu? Nggak kan? Kita pujiannya apa? Kasih Allah Amat besar Murka Allah Sungguh adil Haleluya Ada nggak nyanyi? Semua-semua nggak ada Kita semua pun nggak ada Nyanyi-nyanyi murka Allah Nggak ada Ciptakan lagu satu Nanti bisa meneluarkan lagu yang lain Murka Allah Kemarahan Allah Nggak ada itu lagunya Padahal itu penting sekali Karena gerakan Puritan Itu dimulai dengan murka Allah Jonathan Edwards berkotbah Bukan berkotbah tentang kasih Bukan Berkotbah tentang hakiman Allah Di tangan yang kuasa itu Yang bisa membinasakan engkau Hai kamu yang berdosa Kamu sebetulnya akan dibawa oleh Tuhan Dan dibinasakan Itu yang dengan hampir 100 ribu orang Nggak bisa berdiri Jatuh sungai Dan itu bukan gerakan karismatik Itu abad 17 Dan itu gerakan Puritan Mungkin suatu hari kita bisa belajar sejarah Puritan Kenapa gereja kita memekata gereja Puritan Itu bukan kita ingin dirikan gereja Puritan Bukan Kita ingin semangat Kemurnian orang-orang Puritan Yang luar biasa itu dari Tuhan Yang kita mau lihat mereka Keteladananya Dan kita bersyukur Dan ini jelas sekali Nah suruh kita masuk Siapakah yang disebut sebagai Tuhan Dan Tuhan Raja Di asa keraja itu Suruh dalam Alkitab Allah Bapak disebut sebagai Raja dari sekedar raja Nah saya bacakan ayatnya 1 Timotius 6 ayat 15 1 Timotius 6 ayat 15 Ya Perhatikan baik-baik Ini satu kalimat saya baca dari ayat 14 ya 1 Timotius 6 ayat 14 Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelak Selalu seperti ini Ini dilakukan oleh siapa Manusia roh kita Bukan daging kita Daging kita enggak Pasti cacat-celak Tapi manusia baru roh kita ini Yang diciptakan oleh roh kudus itu Itu selalu tidak bercacat dan tidak bercelak Dan selalu sempurna adanya Maka ada dosa yang sengaja tidak sengaja mendatang maut dan tidak mendatang maut Itu adalah dosa apa Itu berkaitan dengan keberadaan roh kita Dan banyak orang tidak mengerti rahasia dari Suratan Muhammad Karena senang dosa yang mematikan dan yang membinasakan itu berkaitan dengan apa Dengan roh kita yang sudah berakhir barukan Kalau kita manusia baru kita tidak mungkin melakukan dosa yang mematikan Karena kita sudah berakhir baru Roh sudah menciptakan baru dan manusia baru kita tidak akan mati Dan itu dijamin oleh Tuhan Surat bisa ngerti ini ya Jadi tubuh kita berdosa Tapi manusia baru kita itu Itu sempurna Dari sejak kita percaya kita oleh baru Itu sempurna Manusia roh kita itu Maka terjadi perbentangan antara baging kita dengan roh kita Itu namanya Proses di dalam pergumulan pengudusan hidup Itu surat Dan surat punya posisi ini Posisi jaminan 100% Keselamatan Dan setelah tahu Tubuh kita itu lemah Dan setelah Tuhan mengatakan Aku bertata atas tubuhmu Dan aku memimpin rohmu Tubuhmu Aku pimpin dengan tubuhku Yang dipecahkan Jadi dalam segala penderitaanmu Kamu aku menjamin dengan penderitaanku Dan di dalam kekuatan sudut rohmu Aku jamin dengan roh kebangkitanku Surat ini luar biasa sekali Jadi Tuhan Yesus itu Raja yang bukan hanya memerintah Tapi dia hidup bersama dengan engkau Di dalam darah dagingmu Untuk apa? Menjamin kamu Supaya sempurna segala-galanya Jadi hidupmu berkelimpahan itu Hidup sempurna Kalau tidak gak bisa berkelimpahan Yohanes Tentang ilustrasi pohon anggur Yang baik Yang berkelimpahan Pokok anggur itu Surat Bisa gak kita bercacat Penuh dosa Bisa melahirkan Kelimpan di hidup Gak bisa Surat Tapi manusia rohmu itu Itu gak mungkin gak berkelimpahan Selalu Bermurah hati Selalu berpikir Untuk mengasih orang Mengampuni orang Itu rohmu Tapi dagingmu Gak bisa Sakit hati saya Nah itu daging Nah surat Jadi ala baka itu disebut sebagai Penguasa Dan satu-satunya Kelajah di atas kelajah Saya bacakan ya Ayat 15 14 saya ulangi Turutilah perintah ini Dengan tidak bercacat Dan tidak bercelah Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus Menyatakan dirinya Dan itu dijangkannya Yaitu saat yang ditentukan Oleh penguasa Nah ini siapa Siapa penguasa ini Kristus Betul Bukan Bapaknya Karena di depan Sudah Yesus Gak mungkin Dan dikatakan Itu saat akan ditentukan Oleh penguasa Yang satu-satunya Dan yang penuh bagian Raja di atas sekalian Raja Dan Tuhan Dan segala Tuhan Siapa itu Bapak Surgawi Bukan Tuhan Yesus Tuhan Yesus sama Jadi Tuhan Yesus Raja dan Sekeraja Bapak juga sama Sebaliknya Sustuhan harus berpikir Yang sama Roh Kudus juga sama Karena dia adalah ilah Tapi tidak ada satu kalimat Roh Kudus itu adalah Raja dan Sekeraja Tuhan atas segala Tuhan Enggak Kenapa? Karena Roh Kudus Pekerjaan adalah Dia menaati perintah Anak Dan menaati perintah Bapak Jadi satu-satunya Roh yang membawa kita Dalam ketaatan Yang bisa Itu Roh Kudus Taat pada anak Taat pada Bapak Dan itu loh Roh Ketaatan Roh Kudus Jadi kita di Berikan Roh Kudus Supaya apa? Taat kepada anak Taat kepada siapa lagi? Bapak Seperti Roh Kudus Taat pada anak Dan kepada Bapak Kita juga dibawa Taat kepada anak Dan taat kepada Bapak Dan kita bersyukur Nah Sebenarnya kalau Melanjutkan itu Sebenarnya bisa melihat Ulangan 10 dan Masmud 136 Yang menyatakan Penguasa pencipta Yang ala Bapak itu Yang tak terlihat itu Sebenarnya itu adalah Raja di atas keraja Dan Tuhan atas segala Tuhan Dan sama dengan Tuhan Yesus Dan dia menyerahkan Kepada Tuhan Yesus Segala penghakiman Pemerintahan Pekerjaan Penciptaan Segala sesuatu yang Bapak mau kerjakan Semua Diberikan kepada Kristus Karena dia juga Punya kuasa yang sama Dan ini kita Belajar tentang Teritunggal Ya Tapi bukan hari ini Nah sebetulnya kita Bersyukur Karena kita belajar Raja Atas keraja itu Artinya apa Kita akan masuk Sebetulnya kita lihat Di dalam Wahyu Pasal 17 Ya Wahyu Pasal 17 Ayat yang ke 14 Saya bacakan Mereka akan berkram Melalui anak domba Tempatnya domba Akan mengalahkan mereka Karena ia adalah Tuhan Di atas Segala Tuhan Dan raja Di atas segala raja Mereka bersama-sama Dengan dia Juga akan menang Mereka yang bersama-sama Dengan dia Semua orang percaya itu Juga akan menang Dikatakan disini Jatuh mereka yang terpanggil Yang telah dipilih Dan yang setia Jadi orang dipanggil Sebelumnya dipilih Orang dipilih Pasti setia Dipanggil Dipilih setia Dipanggil Dipilih Gak setia Gimana apa? Gak ada Karena manusia Pasti setia Dagingmu yang gak setia Kita seringkali Tidak setia Kita seringkali Kurang semangat Kita seringkali Kurang rajin Kenapa sekarang? Karena daging kita Dan juga Kelemahan-kelemahan Kita yang sangat baik Sebenarnya percaya Tidak Saya menemukan Satu Gambaran yang sangat Mungkin ini Tidak tertulis Dalam hal kita Tetapi saya percaya Perhatikan Tuhan Yesus Taat Dan setiap Sabat Dia kebaik Allah Kesinakob Dan dia tidak pernah Absen Satu kalipun Dalam hidup Sampai dia mati Di kawas salib Dia kebaik Allah Di salib itulah Baik Allah Saya bisa menemukan ini Kenapa? Karena melihat Bahwa dia dalam Ketaatannya Itu Ditentukan oleh Kuntorot Setiap hari Sabat Dan dia tidak Melanggar sama sekali Dia sempurna Jadi tiap minggu itu Kenapa kita tiap minggu Harus ke gereja Dalam segala kesulitan kita Karena Kristus telah Dan kita Sempurna Dia tidak pernah Absen ke gereja Dia tidak pernah Absen kebaik Allah Kesinakob Satu kalipun Dalam itu Tidak pernah Absen Itu hal Kecilan Bapak Kita pikir Kenapa Setiap kali Dia melakukan Mujizat Selalu berkaitan Hari Sabat Hari Sabat Dan Tuhan Dan Tuhan Yesus Mengenapi itu Dalam hidupnya Dan waktu hari Sabat Kamu bukan Menikmati nyanyian Bukan Kamu berpikir Tentang orang-orang Fakir miskin semuanya Dan orang-orang Di dalam dosa Di dalam Anian dosa Dan perbudakan Dan kamu berpikir Hari Minggu Supaya kamu di Beri kuasa Tuhan Untuk menolong mereka Memberitakan injil Nah itu ibadat Tapi sekarang Ibadat menjadi Kenikmata Dan gereja-gereja Terus membangun Semuanya Dengan kekuatan Dunia itu Sekarang Rontok semua Dan luar biasa sekali Dikatakan disini Sesudah Ayat yang Pasal 19 Pasal 19 Ayat yang ke-16 Pasal 19 Saya bacakan Demikian bunyi Firman Tuhan Ayat yang ke-16 Ya saya bacakan Sekuntar Dari ayat yang ke-14 Dan semua pasukan Yang di surga Pasukan itu Termasuk siapa? Malekat-malekat ya Dianggap itu sebagai pasukan Pasukan alat Nah surat perhatikan Dan semua pasukan yang di surga Mengikuti dia Mereka menunggang Kuda putih Dan memakai warna halus Yang putih bersih Menunjukkan kekudusan Dan kemurnian Keterbukaan Dari segala Kalian Itu ada kata Putih transparan Bersih Dan dari mulutnya Keluar sebila pedang tajam Yang akan memukul Segala bangsa Sudah ini apa artinya? Pembangunan Proklamasi injil Sebagai pedang Yang akan menghakimi Bangsa-bangsa Kamu terima injil? Tidak Aku bantai kamu Aku binasakan kamu Dan Ia akan menggembalakan mereka Dengan gada besi Dan ia akan Memeras anggur Dalam kilang anggur Yaitu Kekeraman Murka Allah Yang maha kuasa Dan disinilah Perhatikan surat Kekeraman murka Allah Yang luar biasa Baruas keluar kalimat ini Raja Segala raja Tuhan Di atas segala Tuhan Ayat 16 Dan pada jubanya Dan pahanya Tertulis suatu nama Yaitu Raja Segala raja Tuhan Segala Tuhan Jubanya Dan pahanya Mulai dari pemerintahnya Sampai kepada Kesediaan hatinya Menopang kita semua Karena pangkuan Bapak Abraham itu Ada tempat dimana Orang percaya Akan bertemu dengan Tuhan Dia menyediakan hidupnya Dia menopang kita Dan barulah Dia disebut sebagai apa Raja di atas Segala raja Tuhan Atas segala Tuhan Dimulai dari mana Ketuanan dan Kerajanya Dimulai dari Sesudah tahu Kelahirannya Menopang kita Waktu dia ditopang oleh Mamanya Waktu dia dipotong oleh Mamanya Waktu dia diletakkan Di palungan Dan disitulah orang melihat Inikah raja Inikah raja Yahudi Inikah raja Di atas segala raja Nggak mungkin Secara nampak mata Ini bukan raja ini Ini anak gelandangan Lahir di kandang Anak gelandangan Bagaimana mungkin Raja bisa Lepas di situ Aduh Nggak masuk akal Nah sesudah perhatikan Yang kamu lihat Yang nampak Nggak mungkin Seperti itu Tapi yang tidak nampak Sesudah baru tahu Kenapa Tuhan memilih kandang Kenapa Tuhan memilih Kayu salib Dan semua dari kayu semua Dan seluruh Seluruh Hal-hal yang penting Dalam baik Allah Dan tempat yang paling penting Ruang baik Allah Yang mahkudus Terbuat dari kayu Dan emas Apa artinya Kehinaan Dan kemuliaan Sesudah itu ada artinya semua Saya belajar ini lama Dengan papa saya Tentang tabernakal itu Lebih 8 tahun Ukurannya kenapa Bahannya apa Nggak tahu Belajar di mana Saya nggak tahu Saya cari sekolah Alkitab yang seperti Belum ada Tapi dia belajar sendiri Dia lihat sendiri Orangnya teliti Umur di Rinci semua Sampai dia gambarkan itu Manusia Terus Kristus Baik Allah Semua Dia gambar sendiri Dan dia pinter gambar Lagi Terus sampai saya Saya waktu itu Nggak merasakan Kekaguman saya Kepada Kristus Sebagai pusat Setelah-setelah Nggak bisa membongkar Keindahan ini semuanya Termasuk Istilah Raja Di atas segala Raja Dan Tuhan Atas segala Tuhan Karena Raja itu Di dalam Kehinaan Tuhan itu Di dalam Penghambaannya Dan waktu Dia melayani Murid-murid Yohanes 13 Mencuci kakinya Sudah Nggak ada Satu Raja Yang melakukan itu Raja itu Harus dicuci kakinya Cuci saya Sini Kamu budak Sini Cuci saya Tapi ini Raja Jadi budak Raja Mencuci kaki Raja Harus dihormati Nggak Dia menghormati orang Sudah Ini adalah Satu karakter Kerajaan Allah Yang Sudah Sudah Lakukan Itu orang Pasti akan Kakum dengan kita Bukan karena Kita mau dikakumi Bukan Tapi karena itu Karakter kita Sudah Kalau kita Proaktif Menyatakan Kasih Tuhan Proaktif Menyatakan Kebaikan Tuhan Atau Menyatakan Pengampunan Tuhan Sudah 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 Menjadi Pelaku Firman Yang sangat Berkenan Bara Tuhan Dan itu Dapatkan Tuhan Yesus Bagaimana Posisi dia Aku ini kan Alamu Kok aku Senci kakimu No Dia letakkan Semuanya Dan dia menjadi Hamba Hambanya siapa Murid-muridnya Aku melayani Engkau hari ini Supaya Apa Aku nanti Engkau layani Waktu dikasih Salih Dan inilah Arti Raja Bukan Luar biasa Nah Sudah itu Talsu semua Tapi Engkau melihat Kehebatan Raja Dan Tuhan Di dalam Perhampung Hambaannya Di dalam Kehinaannya Engkau melihat Kekuatan Raja Dan Tuhan Kalau Sudah Nggak bisa Lihat ke situ Sudah Seperti Gerija-gerija Mulai Oh Tuhan 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 Raja Tapi Nggak pernah Masuk Kehinaannya Kamu Barkan Masuk Surga Kamu Menyebah Yesus Palsu Dan itu Ditulis Dalam Alkitab Dan itu Kesalahan Orang Yaudi Alelitar Orang Farisi Dan Petrus Yudas Dan semua Salah Kenapa Karena melihat Yesus Harus Dihormati Nggak boleh Mati Dan Dia adalah Mesias Yang harus Dikagumi Nggak boleh Dihina Jadi Kalau Tuhan Kita Hina Jangan marah Karena Di dalam Orang Menghina Tuhan Kita Kuasanya Sempurna Menyatakan Kemuliaannya Dan Kita bersyukur Jika Kekristana Dihina Kenapa Karena Memang Itulah Kekristana Karena Memang Itulah Kristus Jangan Oh Nggak Mata Yaudah Kamu Pergi ke Angkot Yang Lain N Tau kan Jalur angkotnya Lain N Kemana Neraka Nggak ada Jalur yang lain Satunya K Satunya N Satunya K itu Kristus Satunya N Kamu Menunjukkan Kerajaannya Kemegahannya Kemewahannya Kewibawaannya Wah harus Dia itu Naik Kuda Yang Gagak Berkasa Yang Kudus Sekali Gitu Kan Yang Wah Terus dengan Peranakan Kuda Itu kan Kalau perantuan Luar biasa Sekali Apa yang dia pakai Keledak Dan Keledak muda lagi Tau Keledak muda Yang masih Imut-imut Terus dinaiki Seperti perempuan Duduk di samping itu Surah menunjukkan Apa Satu Kerendahan hati Satu Tanda petik Satu Humbleness Yang Tidak pernah Dipunya Oleh siapapun Jadi Jangan Kamu Berpikir Kenapa Kamu Meninggikan Tuhan Karena Tuhan Itu Rendah hati Banyak Orang Meninggikan Tuhan Tapi Tidak Mau Terima Tuhan Yang Rendah hati Artinya Apa Yang Mau Menjadi Sinah Bagi Dosa Dosa Kita Dan Menampung Menanggung Dosa Kita Sudah ini Ada Satu Keagungan Kristus Yang Tidak Mungkin Kita Bisa Lihat Kita Bisa Mengerti Secara Dunia Dunia Itu Menginginkan Sang Mesias Yang Berbeda Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Bapak Dan Jalan Daripada Mesias Yang Raja Di atas Keleraja Itu Itu Bukan Jalan Seperti Mesias Dunia Ini Sudah Berkali Lebih Daripada Lima Kali Pemberontakan Orang Israel Mengaku Sebagai Mesias Termasuk Yop Apa Itu Makabe Pemberontakan Namanya Makabe Itu Menyatakan Diri Aku Adalah Mesias Anak Buahnya Banyak Sekali Hebat Sekali Dia Jaku Peran Dia Menyatakan Diri Seperti Mesias Mati Langsung Dipenggal Oleh Apanya Mesias Keluar Mesias Dari Keturunan Ini Penggal Lagi Semua Kalah Semuanya Dan Waktu Yesus Datang Sesudah Apa Yang Dikatakan Oleh Petinggi Kerajaan Remau Sudah Tahu Seorang Mesias Ada Satu Kalimat Yang Suruh Cakot Yang Diakui Oleh Pengadilan Agama Diakui Oleh Pengadilan Negara Dan Diakui Kaisar Apa Itu Aku Tidak Menemukan Satu Kejahatan Mengapa Dia Selayat Dibunuh Terus Kemudian Cuci Tanah Setelah Perhatikan Baru Setelah Itu Orang Orang Marahkan Dia Bukan Raja Kami Jangan Ditulis Namanya Raja Jangan Tanya Kenapa Karena Sudah Tidak Boleh Siapa Yang Membuat Hati Orang Ini Raja Ini Bisa Kencang Seperti Itu Dan Harus Dituliskan Di Salib Yesus Masyarakat Orang Raja Orang Yahudi Siapa Tuhan Memakai Orang Paling Jahatin Untuk Menetapkan Dia Sebagai Raja Orang Yahudi Sudah Kuasa Tuhan Itu Sempurna Kamu Berpaca Dengan Cara Apapun Raja Tetap Raja Tuhan Tetap Tuhan Dan Tidak Bisa Tidak Oke Kita Belajar Dari Isaya Nah Ini Luar Biasa Saya Sebenarnya Ada Klas khusus Tentang Sovereign The Offcome Yesan 47 Ayat Yang Kedua Ayat 7 8 9 Coba Kita Lihat Yesan 47 Yang Ketujuh Demikian Punya Firman Tuhan Katamu Tadinya Untuk Selama-lamanya Aku Tetap Menjadi Ratu Sedang Engkau Tidak Menyadari Dan Tidak Memikirkan Kesudahannya Nah Perhatikan Oleh sebab itu Dengarlah Ini Hai Orang yang hidup Bermanja-maja Yang duduk Duduk dengan tenang Yang berkata dalam hatimu Tiap orang lain di sampingku Aku tidak akan menjadi janda Dan tidak akan menjadi punah Nah Ayat yang 9 Demikian bunyi firman Tuhan Yesan 47 Kedua Hal itu Akan menimpa Engkau Dalam sekejap mata Pada suatu hari Juga Kepunahan Dan kejandaan Dengan sepenuhnya Akan menimpa Engkau Sekarapun Banyak sihirmu Dan sangat banyak Mantramu Engkau Tadinya Merasa aman Dalam kejahatanku Katamu Tidak Yang melihat Aku Kebijaksanamu Dan pengetahanku Itulah Yang menyesatkan Engkau Sehingga Engkau berkata Dalam hatimu Tidak Yang lain Di sampingku Tetapi Malah ketika Akan menimpa Engkau Engkau Tidak tahu Mempergunakan Jampimu Terhadapnya Bencana akan Jatuh Atasmu Engkau tidak Sanggup menampiknya Dengan mempersembahkan Korban Kebinasaan Akan menimpa Engkau Dengan Sekonyong-konyong Yang tidak Terduga Oleh Hal setelah tahu Bahwa Kedawatkan Tuhan itu Berdawat atas Segala sesuatu Termasuk pada Penyihir Penyihir Dan orang-orang Jat semua Itu dibawa Kuasa kendali Tuhan semua Dan mereka semua sudah Menerima Penghakiman Dan hukumannya Sudah Tidak pernah Ditunda oleh Tuhan Dan kita melihat Tuhan yang Begitu adil Dia mau dihina Tapi dia bukan Mau dihina-hina Dia mau dihina Karena dia punya tujuan Tapi setelah tujuan itu Selesai Kamu gak bisa Menghina dia lagi Karena Anak Domba Allah Selalu berdampingan Dengan Singa Yehuda Dan dua istilah ini Selalu bergandengan Anak Domba Allah Menunjukkan Kerenan hatinya Penyerahan dirinya Mau Dikorbankan Tapi Yehuda Singa Yehuda Yang terkenal dengan Padang gurunya Dan besarnya itu Dengan rambutnya itu Sesuatu Dia akan menerkan Membinasakan Sampai mati Itu artinya apa? Dia adalah raja Kalau kau Tidak menerima Bumba Kamu menerima Singa Kamu tidak menerima Injil Kamu menerima Penghakiman Tuhan Dan kemarahan Tuhan Yang dikatakan Disitu Yesa 42 Kita lihat Perhatikan baik-baik Karakter dari Barat Raja Ia tidak akan berteriak Atau menyaringkan suara Atau memperdengarkan Suaranya di jalan Bulu yang patah terkulai Tidak akan diputuskannya Dan sungguh yang pudar Menyalahnya Tidak akan dikabangkannya Terlalu dengan setia Ia menyatakan hukum Ia sendiri tidak akan menjadi pudar Dan tidak akan patah terkulai Sampai ia menegakkan hukum Di bumi Segala pulau Mengharapkan Pengajarannya Jadi setelah kita tahu Satu keredahan hati Kristus Yang menunjukkan Betapa hebatnya dia Dan setelah tidak ada Satu orang Yang boleh Kita tinggikan Karena tidak ada Satu orang yang pernah Rendah hati seperti Kristus Semua kita adalah Fotokopi semua Aslinya adalah Yesus Kemuliaan kita adalah Kemuliaan Kristus Kasih kita kasih Kristus Pengampunan kita Pengampunan Kristus Dan semua adalah Kita adalah Imitasi Fotokopi Jadi bukan asli Jadi kita jangan terlalu Bangga Kalau saya bisa Menerima engkau Saya bisa mengasihi engkau Saya bisa melunasi hutangmu Saya bisa mengampuni kamu Setelah itu Bukan kebanggaan kita Itu adalah Menyatakan Kemuliaan Allah Jadi kalau kita bisa Ditolong aja Sudah luar biasa Nah kita akan melihat ya Di dalam Supremasi Ephesus pasal yang pertama Kita lihat supermasinya Sebentar Ephesus pasal pertama Ayat yang ke Ada dua ayat ya Kita lihat 21 Demikian punya firman Tuhan Sebentar saya baca Dari ayat 18 Ya perhatikan Dan supaya ini menjadikan Mata hatimu terang Agar kamu Mengerti pengharapan Apakah Yang terkandung Dalam panggilannya Dan perhatikan Betapa Kayanya Nah ini istilah-istilah Yang sudah Saya pernah jelaskan Adalah istilah Tentang Kekekalan Yang tak terbatas Memakai istilah apa Betapa 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 Baiknya Engkau Tuhan Betapa Agungnya Engkau Tuhan Itu menyatakan Satu seruan Kekaguman Yang tak terbatas Kepada Kemahakuasaan Allah Kasih Allah Dan semuanya Ya Betapa Kayanya Kemuliaan Bagian yang ditentukannya Bagi orang-orang kudus Dan betapa Hebat Kuasanya Bagi kita Yang percaya Sesuai dengan Kekuatan kuasanya Yang dikerjakan Di dalam Kristus Dengan membangkitkan Dia Dari antara Orang mati Dan mendudukkan Dia Di sebelah Kalanya Di surga Dikatakan disini Jauh Lebih tinggi Dari segala Pemerintah dan penguasa Dan kekuasaan Dan kerajaan Dan tiap-tiap nama Yang dapat disebut Bukan hanya Di dunia ini saja Melainkan juga Di dunia akan datang Dan bukan hanya Yang di dunia ini saja Tahu nanti Dunia yang akan datang Yang lewat Dan yang Belum ada Yang belum Terjadi 22 Bahasa Kalu Sesuatu telah Diletakkan Di bawah Kakinya Kaki Kristus Dan dia Telah diberikannya Kepada jemaat Sebagai kepala Dari segala yang ada Jemaat yang adalah Tubuhnya Yaitu Kepenuhan dia Yang memenuhi Semua Dan segala sesuatu Justru kalimat ini Artinya Sangat Luas sekali Kalimat jemaat Adalah tubuhnya Apanya Maksudnya Tubuhnya Yaitu Kepenuhan dia Tuduhan Menciptakan manusia Pertama kali Dan dia diperintahkan Kuat Dan manusia itu Akhirnya nanti Memenuhi seluruh Jakat semesta ini Dengan apa Dengan Firman Tuhan Dengan Kristus Jadi kita akan Memerintah seluruh Jakat semesta ini Langit dan bumi Yang baru itu Dan kita akan Memerintah bersama Dengan Tuhan Mengatur dan Semua apa yang Dilakukan Tuhan itu Bersama-sama dengan kita Sebenarnya ini Satu Penghargaan Penghormatan Yang tidak pernah ada Dan itu Dibuka oleh siapa Satu orang palsu Yang bernama Taulus Satu-satunya Membuka ini Tidak tahukah Kamu Kamu akan Menghakimi Para malekat Coba Jadi kita ini Akan menghakimi Para malekat Bukan kita Yang mampu Menghakimi Bukan karena Kristus lah Yang mempercayakan Semua itu Memenuhi Segala sesuatu Dengan apa Dengan gerejanya Termasuk di dalamnya Menghakimi Jadi kita sekarang Berada di dunia ini Gereja itu Menghakimi Di luar gereja Surah setahu ini Pemerintah Allah yang memulai Dari gereja Memulai dari hati kita Semua harus Taat Bahwa Tasi Allah Keadilan Allah Dan waktu kita keluar Tasi keadilan Allah Dalam Kristus itu Itu Memerintah kita Dan menghakimi Mengadili mereka semua Sampai Kemudian Kristus datang Dan dia Menghakimi Sesuai dengan Seluruh berita yang ada Kepenuhan tubuhnya itu Dia kemudian Mempaskan orang Yang tidak menerima Injil Tidak menerima Nama Kristus Semua Mempaskan semuanya Dan itu Penghakiman Tuhan Dan itu artinya Raja Di atas Segala Raja Jadi Setelah Mulai hari ini juga Penghakiman itu Sedang berjalan 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 Injil itu adalah Penghakiman Allah Banyak orang Tidak menyadari Gereja itu Mendapatkan Begitu Banyak Kuasa Wawanan Bisa Seperti kunci Bisa membuka Dan menutup Bisa mengikat Dan melepaskan Tapi kita Tidak pernah Memikirkan itu Kita Tidak mau Tahu Soal itu Malah kita Yang dikunci Oleh dunia Eh Tidak boleh ya Tidak boleh ya Malah kita yang dikunci Bukan kita Yang membuka Itu semua Kalau mereka Dalam perbudakan dosa Kita Bebaskan mereka Kita berikan mereka Kunci kebebasan Setelah itu adalah Pekerjaan Seorang raja Dan itu diserahkan Badan tubuhnya Supaya tubuhnya Gerejanya Kita semua Memunibumi Dengan Tauratnya Dengan Firmanya Dengan kasihnya Dan semua Kenal Kristus Karena kita Ada satu Seorang Tidak tahu Apakah Kristus Apakah tidak Masuk penjara Saya dengar kemarin Dia dianyai Dan orang-orang Seperti ini Sudah tahu Dia sudah siap Mengikut Yesus adalah Setelah siap Untuk menderita Dalam segala Dan itulah Bagaimana kita Menyatakan dalam Penderitaan itu Aku bertahta Aku memenangkan Aku Yang akan Mengendalikan Hari sabat Bukan yang Mengendalikan manusia Tapi hari sabat Dikendalikan oleh manusia Tuhan Menciptakan Hari sabat Untuk manusia Bukan manusia Untuk hari sabat Dan dikatakan Akulah Tuhan Atas hari sabat Nah Baru kita tahu Kenapa Tenggara Memerintahkan gerejanya Tidak berdasarkan Pada sabat Sunat Dan semuanya Karena kamu Memiliki Ketuananku Dan kerajaanku Dan kamu Tidak bisa Diikat oleh Kerajaan apapun Baik itu Tata kerana Baik itu Apapun Yang berikat Dengan Segala urusan Dengan Tetek Agama Semua Tidak ada Yang mengikat Engkau Kecuali Kebenaran Allah Jadi kita Hari minggu Hari sabat Hari apapun Sesudah Itu tidak ada Ikatan kita Beribadah Secara prinsipnya Tetapi Karena rasul-rasul Memberikan Satu telagan Setiap hari minggu Adalah hari Kebangkitan Maka mereka Menggunakan itu Tapi bukan berarti Hari minggu Adalah Pokoknya Ibadah Seminggu Selanjutnya Tidak bisa Surah itu Bukan seperti itu Karena tidak ada Mengikat kita Kecuali apa Kebenaran Tuhan Dan itulah Dikatakan Tuhan Tuhan itu yang Mengendalikan Tuhan itu yang Memerintah Tuhan itu yang Akan Memberikan hidupnya Harus menjalani Apa yang diinginkan Oleh Tuhannya Sekarang saya tanya Surah Ini sebagai contoh Apakah Tuhan Berpatah dalam hidup saya Jawabannya Gampang sekali Apa yang Menjadi keinginan Hidupmu Sehari-hari Yang terus Mempengaruhi pikiranmu Dan kamu Tidak bisa Lepas dari itu Tidak bisa Lepas dari itu Apapun Bentuknya Baik itu Bentuk permainan Bentuk orang Bentuk kejadian Bentuk apapun Baik yang Menyenangkan Ataupun yang Paling Menyakitkan hatimu Dan itu Mempengaruhi Dalam hidupmu Sesudah Surah tahu Sesudah sedang Kabur melihat Tuhan Sesudah sedang Tidak bertahta Di atas hatimu Apakah saya Memerintah hati saya Surah tahu Apa yang dikatakan Oleh Tuhan Dalam Ephesus Dan juga Galatia Ataupun Dalam kitab-kitab Yang lain Siapkan Bertahta dalam hati kita Alkitab mengatakan Damai sejahtera Allah Bertahta dalam hatimu Betul Apakah itu Bertahta dalam hatimu Apakah itu Jangan jauh-jauh Melihat raja Atau segala raja Nggak usah jauh-jauh Apakah kau Bertahta dalam hatimu Dengan kuasa Tahta Allah itu Damai sejahtera Allah Apakah ada Damai dalam hatimu Setelah kita Melihat dating kita Aduh Hidup Butuh ini Butuh itu Aduh Susahnya Berdamai Seperti itu Kita selalu Kepikiran Betul nggak Maka Tuhan ingat Jangan kamu Khawatir Kenapanya Karena kamu khawatir Adakah raja Khawatir Saya tanya Ini saya Jadi raja Semuanya ada Adakah saya khawatir Nggak Saya malah menguatkan Orang khawatir Jangan khawatir Aku raja Nah gitu kan Nah sebenarnya Kristen itu raja Aku kamu khawatir Kalau raja itu artinya Mengalahkan kekhawatiranmu Mengalahkan kelemahan-kelemahanmu Dan kamu sudah diberi kuasa ini Oleh Tuhan Apa Contohnya Jadi apa Buktinya Jangan adalah Tugungnya Yaitu kepenuhan dia Yang memenuhi Semua Dan segala Sesuatu Itulah kuasa kita Tidak ada yang bisa memisahkan Sukacita Dari satra Allah Dari hidup kita Apapun Kamu nggak boleh memisahkan Karena semua akan menjadi Sukacita semua Apakah itu Perkabungan Kedukaan semuanya Soalnya nanti itu Semuanya Suka cita semua Soalnya setahun nih Karena Di surga Tidak ada Dukacita Perkabungan Dan segala Semua itu Yang ada apa Sukacita Selalu luar biasa sekali Jadi kita sudah Dijamin Harusnya kita disini Penuh dengan apa Ya nggak Aku hati Nggak pikir gitu kan Tapi kenyataannya Kita harus Kita harus Kita harus bersama Dengan Tuhan Kita harus Melihat Via Dolorosa Dan kita Pasti menang Tuhan jamin Kamu pasti menang Rahasia Kesuksesan Orang percaya adalah Waktu kita melihat Raja itu Di dalam Kehinaannya Tuhan itu Dalam kehambaannya Barulah kita Legah Kamu bisa Melakukan semua Jangan bangga Kamu hanyalah Seorang hamba Dan itulah Sukacita kita Apa Menjadi hamba Sudah tahu Keinginan seorang Anak yang terhilang Waktu dia terpuruk Apa dia ingin Kembali sebagai Anak No Apa yang diinginkan dia Sudah tahu Kalau saya bisa Menjadi hamba Papa saya Udah cukup Dan itu Menunjukkan Dia memiliki Hati seorang Raja Dia memenangkan Hidupnya Dia menguasai Hidupnya Dan itu Indah sekali Ya Sudah Kita yang terakhir Perhatikan baik-baik Sudah ini berkaitan dengan Pernyataan Ketuanan Kristus Nah Perhatikan Murid-murid semuanya Sebelum kebangkitan Itu Mereka Tidak bisa Mengenal Kehinaan Kristus Dengan begitu Nyata Dan itu Tak tutup semua Malpun Dia melakukan Pekerjaan Apapun Mau Mengerjakan Kebangkitan Mau menggerjakan Orang disembuhkan Iblis diusir Mereka Semut Sepatah Engkau adalah Mesias Anak Yang dititik Dan mereka Tidak 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 Setelah Yesus bangkit Yesus Mengubahkan Dan membuka Hatinya mereka semua Dan ini Dalam Lukas Pasal 22 Dan 24 Ayat 37 Sampai 44 Dibukalah Hatinya mereka Dan itu Pada saat Dia bangkit Dan orang Yang bisa Mengerti Kebangkitan Kristus Itu hanya Satu kuncinya Kristus yang Bangkitkan Hatinya Dan inilah Kunci Jaminan Jaminan Kekuatan Hidup Orang Percaya Yang Sejati Jadi Kalau kita Tidak Pernah Dibuka Hati Kita Berpusat Pada Kristus Dan kita Melihat Raja Dan Tuhan Seorang Hamba Dan Seorang Pelayan Sudah Sudah Anda Bisa Tunggu Sini Jika Sudah Sudah Mengenal Kristus Yang Lengkap Ini Sudah Baru Sudah Akan Tahu Kuasa Kebangkitan Dan Saya Melihat Orang Orang Yang Mengalami Kuasa Kebangkitan Tuhan Itu Seumur Hidupnya Tidak Takut Mati Tidak Takut 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 Karena Dia Memegang Kunci Kerajaan Hidup Dia Tidak Takut Disiksa Seberat Apapun Dia Tidak Takut Maka Orang Seperti Daniel Sadr Orang Memilai Kunci Tentang Mesias Yang Tembus Kepada Kematian Memiliki Ayub Memiliki Ini Bawab Memiliki Ini Salah Memiliki Dan Semua Orang Itu Yang ada Dalam Alkitab Semua Memiliki Iman Kebangkitan Semua Tidak Tidak Yang Bisa Memisahkan Kasial Dalam Hidup Kita Roma Pasal 8 Itu Satu Ungkapan Iman Dari Rasul Paulus Di Dalam Secara Sistematis Dogmatis Dia Tuliskan Itu Sangat Indah Sekali Roma Pasal 8 Satu Pasal Penuh Sidup Dipimpin Oleh Rodan Kebenaran Dimerdekatkan Oleh Kebenaran Jadi Apa Arti Dari Tuhan Dan Tuhan Nah Surah Yang Terakhir Kita Akan Tutup Ini Perhatikan Di Dalam Kisah Pasal 2 Perhatikan Bapak Kisah Pasal 2 Ayat Yang Ke 36 Perhatikan Ini Kita Akan Dibotor Terkejut Sekali Dengan Pasti Telah Telah Membuat Yesus Yang Kamu Salipan Itu Menjadi Tuhan Dan Kristus Sesudah Ini Bukan Rasul-rasul Yang Membuat Tapi Bapak Sendiri Yang Mengangkat Dia Adalah Raja Tuhan Atas Segala Yang Ada Yang Nampak Dan Tidak Nampak Yang Mati Dan Yang Hidup Dia Setelah Apa Dikatakan Ini Membuat Yesus Yang Kamu Salipan Itu Menjadi Tuhan Dan Kristus Dan Selalu Berkaitan Dengan Salip Tidak Ada Raja Dan Tuhan Tanpa Salip Tidak Ada Kemuliaan Tanpa Kehinan Dan Itu Satu Prinsip Firman Tuhan Bukan Hanya Dalam Perjanjian Baru Tapi Di Seluruh Perjanjian Sama Setelah Lihat Hidupnya Yusuf Apa Kemuliaannya Yusuf Berhak Untuk Bertanya Pada Tuhan Aku Sudah Baik Kok Saya Dibuang Aku Sudah Menyatakan Mimpi Orang Yang Juru Minuman Juru Roti Kok Saya Tidak Pernah Diperhatikan Tidak Tidak Tau Budinya Orang Itu Sudah Saya Tau Mana Sampai Kemudian Yusuf Membah Semua Keluarga Tambah Banyak Tambah Banyak Kenapa Ananya Fir'on Kok Nerti Budi Karena Saya Tujuh Tahun Kelaparan Tujuh Tahun Kemegahan Kemewahan Dan Berminta Kalau Tidak Aku Bangsa Ini Sudah Mati Apa Yang Diterima Oleh Dia Kesinaan Pengkhianatan Bangsa Menerima Itu Dikianati Oleh Fir'on Dikianati Mesir Tapi Bangsa Ini Bangsa Merupakan Bangsa Raja Terus Sampai Hari Ini Keistimuan Israel Itu Itu Masih Membekas Dengan Luar Biasa Sekali Dan Bukan Hanya Disitu Kita Sekarang Jadi Israel Yang Baru Memiliki Kebangsaan Yang Sangat Diberkati Tuhan Adalah Orang Percaya Akan Memenuhi Segala Sesuatu Dengan Kemuliaan Allah Dengan Apa Memerintah Dengan Kasih Allah Memberikan Pengampunan Dan Memberitakan Pertobatan Dan Dunia Itu Akan Dipenuhi Tuhan Dan Kita Akan Memerintah Dunia Bersama Dengan Tuhan Dosa Akan Dikalahkan Dan Kita Bersyukur Kita Bisa Mengenalin Mari Kita Berdoa Bapak Yang Baik Kami Sungguh Bersyukur Jika Hari Ini Kami Bisa Mengenal Satu Seruan Yang Pernah Di Utarakan Dan Diproklamasikan Oleh Para Rasul Dan Khususnya Thomas Ya Tuhan Alaku Sungguh Tuhan Jika Kami Tidak Merenungkan Mendalami Mengerti Dan Melihat Dengan Jelas Engkau Dalam Mesias Yang Ditetapkan Yang Sudah Diinginkan Dalam Kekekalan Dan Engkau Dijadikan Tuhan Atas Segala Suatu Dan Raja Atas Segala Raja Bapak Begitu Baik Supaya Kami Bisa Kembali Kepada Engkau Supaya Ada Jembatan Keselamatan Kedamaian Dan Sukacita Maka Disitulah Tuhan Kami Menerima Kebalik Kerajaan Dan Kau Menjadikan Kami Anak-anak Raja Yang Memerintah Dengan Engkau Kami Menerima Kembali Satu Persembahan Pengorbanan Dan Kami Kembali Mempersembahkan Korban Hidup Kami Yang Hidup Ini Yang Berkenan Pada Engkau Yang Sungguh-sungguh Tidak Bercatat Celah Dan Kami Juga Mengerti Tuhan Besuka Citan Besar Adalah Satu Seruan Dalam Seluruh Ungkapan Hidup Kami Menyatakan Engkau Adalah Allah Yang Baik Selama-lamanya Dan Kami Bersyukur Karena Kasih Setiamu Tidak Pernah Meninggalkan Kami Dan Melebihi Daripada Hidup Kami Dan Memenuhi Semua Jalan Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Kami Serahkan Hati Kami Dan Di Dalam Doa Amin Saya Kembalikan Dari Youtube Kursi